Beberapa waktu lalu, So Hyun member SNSD menjadi perbincangan publik. Yap, dikenal sebagai salah satu member Girls' Generation atau SNSD, So Hyun termasuk member yang memiliki talenta di bidang acting. Buat kamu yang nonton K-drama Time, So Hyun berperan sebagai Seol Ji Hyun dengan lawan mainnya Kim Jong Hyun. Selain K-drama, So Hyun juga kerap membintangi beberapa film layar lebar hingga pengisi suara di film animasi. Dikenal sebagai aktris multitalenta, gak heran lagi jika banyak yang mengemari member SNSD ini. Sifatnya yang lemah lembut membuat orang penasaran seperti apa sosok dibaliknya. Yuk kita cari tahu sederet fakta menarik So Hyun SNSD. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mengawali karirnya sebagai member SNSD pada tahun 2007, saat itu usianya masih 16 tahun kids. So Hyun juga pernah ditunjuk sebagai duta olahraga siswa oleh Seoul Metropolitan Office. Dikenal cerdas di sekolahnya, So Hyun selalu mendapat peringkat 1, namun karena kesibukannya di SNSD, ia mendapat peringkat 2. So Hyun juga merupakan member yang pendiam dan sangat sabar. So Hyun yang gemar membaca buku ini memulai karir aktingnya di tahun 2013 dengan k-drama berjudul Passionate Love yang menjadi peran pendukung. Di k-drama berikutnya, So Hyun masih menjadi pemeran pendukung dan cameo hingga tahun 2017. Ia berhasil menjadi pemeran utama di k-drama Bad Thief, Good Thief, Time tahun 2018, Hello Dracula, dan Private Lives tahun 2020. Selain bernyanyi dan akting, So Hyun juga bertalenta di bidang presenter. Ia beberapa kali menjadi pembawa acara di program televisi talkshow Korea loh. Berkat talenta dan kerja keras yang ia miliki, So Hyun menerima banyak penghargaan dan nominasi. Tercatat dari 2010 hingga 2018, ia sudah meraih sebanyak 8 piala penghargaan. Nah, itu tadi fakta menarik dari So Hyun SNSD. Sekarang kita cari tahu fakta menarik dari Baizu Ji-yoo. Bagi pencinta drama Korea, pastinya kamu sudah gak asing lagi dengan perempuan berparas cantik dengan kemampuan berktingnya yang luar biasa. Baizu Ji Su Ji adalah salah satu aktis Korea yang begitu bersinar dan sukses membuat kita semua begitu terpesona dengan sosoknya. Ia juga sudah kembali ke layar kaca melalui serial drama Korea terbarunya yang sudah tayang sejak Oktober 2020 lalu dengan judul Start Up. Nah, terdapat 5 fakta mengenainya yang jarang diketahui oleh banyak orang loh. Apa saja sih faktanya? Pasti penasaran kan? Yuk langsung kita simak ulasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nama aslinya adalah Baizu Ji. Wow, unik sekali ya kids. Sekarang kita dapat mengetahui dari mana asal-usul nama Su Ji berasal. Mengikuti ajang pencarian bakat Pada tahun 2009, ia pernah ikut serta dalam audisi dalam ajang pencarian bakat Superstar K. Namun sayangnya ia gagal saat memasuki babak praeliminasi. Nah, karena kegagalan tersebut, hal ini pun bisa menjadi berkah baginya. Alasannya, GWP Entertainment tertarik pada sosok Susi Low Kids. Mereka pun mengajaknya untuk audisi serta bergabung di salah satu agensi entertainment terbesar di Korea Selatan ini. Susi juga anggota girl group Miss A. Setahun setelah audisi, tepatnya pada tahun 2010, GWP Entertainment meluncurkan girl band Miss A dengan empat personil di dalamnya, yaitu Fei, Jia, Min, dan Susi. Pertama kali berakting tahun 2011 Susi mengawali aktingnya untuk pertama kali dalam serial drama Korea Dreamhike pada tahun 2011. Punya album sendiri Ia mempunyai dua mini album yakni Yes, No yang dirilis pada tahun 2017. Di tahun berikutnya, ia membuat album yang bernama Fast of Love yang rilis pada tahun 2018. Single terakhirnya yang ia ciptakan berjudul Midnight. Bintang Iklan Ia merupakan bintang iklan dari brand ternama yakni Lacombe Dior Quest. Brand terkenal ini memilihnya sebagai brand ambasador untuk mempromosikan produk mereka. Wah keren banget ya, Kiss. Ada yang kagum dengan sosok Susi nggak? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!